Pro kontra rencana penerapan sanksi bagi warga yang tidak menggunakan masker. Rencana pemerintah kota Ambon lewat tim gugus tugas COVID-19 kembali akan memperpanjang pemberlakuan PSBB transisi tahap 4 dalam wilayah kota Ambon dengan memperketat aturan dan sanksi yang diberlakukan bagi mereka yang melakukan pelanggaran mengenai protokol kesehatan, beberapa diantaranya mengenai wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Menikapi rencana penindakan secara tegas bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dengan mengacu pada instruksi Presiden 6, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4, dan perwali nomor 25 tahun 2020 disikapi oleh sejumlah warga dengan beragam komentar. Besi salah satu warga kota Ambon yang bekerja di salah satu apotik saat diwawancarai tim Demes Media Group mengatakan setuju dengan tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah kota Ambon bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker saat di tempat umum. Menurutnya tindakan tegas memang diperlukan guna memberikan efek jerah dan contoh bagi yang lain untuk mematuhi aturan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker saat berada di tempat umum. Hal yang sama juga disampaikan oleh Aksam, salah satu warga kota Ambon, menurutnya penggunaan masker menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga di masa pandemi COVID ini, guna mencegah tertularnya virus corona. Kepada masyarakat yang tidak pakai masker, diberikan sanksi sosial dulu. Artinya ada cara-cara tahap satu, tahap dua, dan tahap sebagainya. Kenapa demikian? Karena pemakaian masker itu wajib bagi kita di masa pandemi corona ini. Bagi saya pemakaian masker itu sangat penting untuk menghindari terjadinya COVID-19 itu. Dukungan atas langkah tegas yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Ambon untuk memberikan sanksi bagi warga tidak menantai protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker juga disampaikan oleh Sony Hetaria. Menurutnya, langkah tegas oleh pemerintah adalah sesuatu yang baik. Demi kepentingan bersama dan selaku warga kota, maka harus mengikuti aturan tersebut. Kita rasa bahwa COVID-19 ini kan mengancam kita semua, mengancam warga masyarakat, bahkan masyarakat kota Ambon. Dia mengancam kita dan karena itu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah, betak kira itu baik untuk membantu kita mengurangi korban daripada penyakit virus corona ini. Nah, dua pihak harus tetap punya peran, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah harus melakukan usaha-usaha yang memastikan masyarakat bisa terlindungi secara baik. Sementara beberapa warga yang tidak mau ambil gambar saat dimintai tangkapannya mengenai rencana pemberian sanksi tegas oleh petugas tim Gugus Tugas Kota Ambon, bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker, mengatakan hal itu penunjukkan rasa ketidakadilan karena banyak pejabat pemerintah juga tidak gunakan masker tetapi tidak diberikan sanksi oleh petugas. Sementara jika melakukannya adalah warga biasa diberi sanksi. Oleh karena itu mereka meminta harusnya ada rasa keadilan yang ditunjukkan oleh petugas bagi seluruh warga jika akan menerapkan sanksi dan tidak bagi masyarakat biasa. Tetapi pejabat pemerintah juga harus diberi sanksi. Pemerintah Kota Ambon lewat tim Gugus Tugas terus melakukan berbagai upaya guna menekan angka jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Ambon yang bisa menurun. Langkah dan kebijakan diambil oleh wali kota dengan menerapkan PSBB mulai dari tahap 1, 2, dan 3, dilanjutkan dengan PSBB transisi tahap 1, 2, dan 3, dan direncanakan masuk ke tahap yang keempat. Namun status Kota Ambon masih tetap masuk dalam zona merah dengan jumlah angka kasus terkonfirmasi positif semakin meningkat. Berdasarkan data resmi pada situs Gugus Tugas COVID-19, pemerintah Kota Ambon hingga tanggal 28 Agustus 2020, jumlah total kasus positif COVID-19 sebanyak 1.372, dirawat 585, sembuh 762, sementara yang meninggal sebanyak 25 orang. Terima kasih telah menonton!